Kementerian Agama Kemenak mengimbau agar penyiaran azan maghrib di televisi ditunjukkan dalam bentuk teks berjalan saat Misa Agung yang dipimpin Paus Franciscus berlangsung pada Kamis 5 September 2024. Mengenai hal ini, Kemenak mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo lewat surat yang dikirimkan. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo, Budi Ari Setiadi sendiri, membenarkan bahwa imbauan soal siaran azan maghrib di televisi itu datang dari Kemenak. Budi pun berharap agar azan maghrib di televisi dalam bentuk teks berjalan saat siaran langsung Misa bersama Paus Franciscus itu tidak menjadi polemik. Menurut Budi, permintaan agar stasiun televisi menyiarkan azan dalam bentuk running text itu sifatnya hanya imbauan. Artinya, pelaksanaannya tidak wajib dan diserahkan kepada media televisi masing-masing. Adapun, surat yang dikirimkan oleh Kemenak ke Kominfo itu telah ditanda tangani oleh Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Anin, dan Dirjen Bimas Katolik Suparman. Surat Kemenak yang ditujukan kepada Kominfo tersebut bersifat permohonan dan memuat dua substansi. Pertama, saran agar Misa bersama Paus Franciscus pada 5 September tahun 2024 disiarkan secara langsung pada pukul 17 WIB hingga 19 WIB di seluruh televisi nasional. Kedua, agar penanda waktu maghrib ditunjukkan dalam bentuk running text, sehingga Misa bisa diikuti secara utuh oleh umat Katolik di Indonesia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.